Intro Sudah 6 bulan Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 Semua aktivitas dilakukan di rumah secara online termasuk kegiatan perkuliahan Bagaimana suasana kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung selama pandemi berikut liputannya untuk Anda Merebaknya virus COVID-19 membuat kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung menerapkan sistem perkuliahan secara online Suasana kampus yang dulu selalu ramai kini berubah menjadi sangat sepi Hanya mahasiswa yang memiliki keperluan yang diperbolehkan masuk Dan tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah disediakan Menurut Bapak perubahan apa saja yang terjadi selama pandemi ini? Perubahannya itu banyak ya Pertama dari aktivitas perkuliahan daripada dulunya ramai sekarang jadi sepi Belajarnya kan pada daring ya semuanya ya di online Aktivitas juga semuanya patal ya total patal tidak ada kegiatan Apa di kampus UIN sudah menerapkan protokol kesehatan? Untuk di kampus UIN sudah Pertama pengecekan suhu Terus sterilisasi ini Terus cuci tangan di sini Dan di tiap fakultas juga masing-masing sudah diterapkan untuk cuci tangan dan cek suhu Sejumlah mahasiswa terlihat masih melakukan aktivitas di lingkungan kampus Tentunya dengan tujuan tertentu Seperti untuk kepentingan bimbingan skripsi dan kegiatan non-akademik yang sudah memiliki izin dari pihak jurusan masing-masing Mahasiswa juga menilai mengenai perkuliahan online yang dinilai kurang efektif Mereka berharap pola pembelajaran online bisa lebih ditingkatkan Kan lagi pandemi kayak gini Semua aktivitas dilakukan di rumah Kenapa? Kenapa masih mau beraktivitas di lingkungan kampus? Untuk aktivitas di kampus itu Pertama mungkin saya ada kepentingan akademik Ada kepentingan akademik Yang kedua ada non-akademik juga Kebetulan ini teman-teman dari jurusan saya sudah mengadakan screening untuk KMJ Kayak gitu Jadi sudah izin juga kepada pihak jurusan untuk screening di lingkungan kampus Lebih enak kuliah online atau offline? Offline itu jelas Karena materi-materi yang disampaikan pada saat online itu kan Bisa juga terganggu sinyal dan sebagainya Kayak gitu Kalau offline kan lebih enak tetap muka dengan dosen Yang terakhir apa harapan kakak di tengah pandemi bagi dunia pendidikan Terus sama di kuliah online? Harapannya Pertama mungkin dari pihak kampus sendiri Segera selesaikan pola pembelajaran yang baik dan benar Untuk UIN Bandung khususnya Contoh kayak inaus yang kita pakai Juga itu kan maksudnya belum jelas sistemnya kayak gimana Juga para dosen mata kuliah Harusnya punya metode tersendiri bagaimana materinya tersampaikan Sedangkan yang kita rasakan saat ini Materi-materi yang disampaikan itu hanya berupaya tugas Jadi ngasih tugas dan sebagainya Mudah-mudahan pihak kampus Terutama di UIN Bandung Itu bisa baik dalam pengelolaan daring kayak gini Jam operasional kampus selama pandemi ini dibatasi hingga pukul 7 malam Tetapi pihak keamanan masih memberi toleransi bagi para mahasiswa Untuk keluar masuk kampus hingga pukul 11 malam Pihak kampus juga membatasi kunjungan pada gedung-gedung di kampus Salah satunya di gedung student center Yang hanya bisa dikunjungi sampai pukul 3 sore Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Fashya Fariha Azhara beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Post TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih